Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Minggu 7 Februari 2021 Bacaan dan Renungan akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang Selamat mendengarkan Berkah Dalam Salam Semangat Mengikuti Yesus Para Sahabat Fresh Juice Saya Romo Willem dari Parogi Kebondalang Semarang Marilah kita bersama-sama merenungkan kutipan Injil Yang dibacakan di gereja Tatulik seluruh dunia hari ini Saya ambil kata-kata pokok adalah Gaspol bersama Yesus Mari kita mulai dengan mendengarkan kutipan dari Injil Markus Bap 1 ayat 29 sampai 39 Pada waktu itu Sekeluarnya dari rumah ibadat Yesus dengan Jakobus dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus Yesus pergi ke tempat perempuan itu Dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia Lalu lenyaplah demamnya Kemudian perempuan itu melayani mereka Menjelang malam Sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus Semua orang yang menderita sakit Dan kerasukan setan Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu Di depan pintu Yesus menyembuhkan banyak orang Yang menderita bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Yesus tidak memperbolehkan setan Setan itu berbicara Sebab mereka mengenal dia Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi keluar Yesus pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Tetapi Simon dan kawan-kawannya Menyusul dia Waktu menemukan Yesus Mereka berkata Semua orang mencari engkau Jawab Yesus Marilah kita pergi ke tempat lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana juga Aku memberitakan Injil Sebab untuk itulah Aku telah datang Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea Dan memberitakan Injil Dalam rumah-rumah ibadat mereka Dan mengusir setan-setan Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Para sahabat Kristus yang berbahagia Judulnya keren ya Gaspol mengikuti Yesus Para sahabat Kristus Mengikuti Yesus kan Apakah para sahabat Kristus Mau Gaspol mengikuti Yesus Apakah siap untuk Gaspol mengikuti Yesus Atau malah sudah sekian lamanya Gaspol mengikuti Yesus Bentar dulu Ayo siapa yang tidak tahu Apa itu Gaspol Saya beritahu ya Setahu saya Tapi jangan bilang-bilang ya Yang namanya Gaspol itu adalah Ngegas dengan penuh Bayangkan naik sepeda motor Atau nyopir mobil Dan gasnya ditekan penuh Gaspol Gaspol Mobilnya Motornya Akan jalan cepat sekali Dan tidak hanya Sebentar saja Tetapi terus-menerus Jadi semuanya serbat cepat Kalau mau pakai istilah yang Lebih sederhana Ya kita pakai istilah Kerja 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 Artinya Kalau kita mau Gaspol mengikuti Yesus Kita mau kerja 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 Bersama Yesus Bentar dulu ya Yesus itu memang kerjanya Gaspol ya Benar gak sih Baiklah Baiklah Saya tawarkan Pemahaman saya Dari kutipan Injil Yang Kita Dengarkan tadi Para sahabat Presus Santo Marcus Penulis Injil Memberi kesaksian Tentang Yesus Yang Gaspol itu Sesudah Dibaptis Sesudah Mempersiapkan Diri Dan menunjukkan Kuasanya Atas setan Di padang gurun Yesus Langsung Tampil Berkarya Dan Gaspol Ia memilih Murid-muridnya Lalu Gaspolnya Semakin Kelihatan Bagaimana itu Yesus Mewartakan Sabda Dibait Allah Sesudahnya Yesus Menerima Orang-orang Yang datang Kepadanya Untuk Mendengarkan Dia Nah Yesus Bersabda Kepada Mereka Mewartakan Injil Kepada Mereka Lalu Yesus Juga Menerima Orang-orang Yang datang Kepadanya Dengan Permohonan Untuk Disembuhkan Dari Sakit Bahkan Juga Orang-orang Yang Kerasukan Setan Datang Kepada Yesus Dan Yesus Mengusir Setan-setan Dari Mereka Jadi Orang-orang Itu Dibebaskan Dari Setan Dan Dari Kutipan Injil Yang kita Dengar Hari Ini Yesus Itu Bersabda Mengusir Setan Menyembuhkan Orang Mengusir Setan Bersabda Menyembuhkan Orang Mengusir Setan Bersabda Mengusir Setan Bersabda Menyembuhkan Orang Bersabda Begitu Seterusnya Jadi Itulah Gaspolnya Yesus Sepanjang Hari Dipakai Untuk Kerja 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 Dan Gaspolnya Yesus Tidak hanya Kerja 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 Asal-asalan Tetapi Yesus Dalam Gaspol Itu Juga Ora Et Labura Kerja Dan Berdoa Maka Kita Tadi Mendengar Pagi-pagi Benar Yesus Sudah Mencari Tempat Yang Sunyi Lalu Dia Berdoa Jadi Sepanjang Hari Dipenuhi Dengan Kerja Dan Doa Bahkan Juga Yesus Menunjukkan Bahwa Dia Tidak hanya Bekerja Asal Bekerja Saja Tetapi Dia Tau Tujuan Kerjanya Apa Maka Meskipun Di Suatu Tempat Dia Menjadi Begitu Terkenal Menjadi Begitu Dicari Orang Tetapi Ia Tau Tugasnya Tidak Hanya Di Tempat Itu Juga Di Tempat Lain Maka Dia Juga Gaspol Lagi Ngajak Murid-muridnya Ayo Kita Pergi Ketempat Lain Sebab Aku Juga Harus Mewartakan Injil Di Tempat Tempat Itu Para Sahabat Fresjus Anda Semua Pengikut Yesus Kan Mau Gaspol Bersama Yesus Siap Untuk Gaspol Bersama Yesus Ada Yang Saya Ajak Begitu Ngelash Gimana Caranya Mengatakan Ah Romo Yesus Itu Kan Orang Zaman 2000 Tahun Yang Lalu Kalau Kita Hidup Bersama Para Murid Bersama Para Rasul Bisa Yesus Mengerjakan Ini Mengerjakan Itu Kita Tinggal Bersama Yesus Ikut Ikut Saja Melakukan Itu Semua Nah Kita Ini Hidup 2000 Tahun Sesudah Yesus Jadi Kita Nggak Bisa Gaspol Bersama Yesus Was Itu Namanya Ngelash Kenapa Namanya Ngelash Ingat Para Sahabat Fresus Kata-kata Yesus Aku Akan Menyertai Engkau Sampai Akhir Jaman Salah Satu Artinya Adalah Bahwa Yesus Tidak Hanya Mendampingi Kita Tidak Hanya Mengikuti Kita Tetapi Yesus Masih Gaspol Berkarya 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 Bekerja 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 Sampai Sekarang Sampai Besok Sampai Kiamat Nah Siapa Masih Mau ngeles Hehehe Nggak Bisa Neles ya Oke Bagaimana Bagaimana Itu Para Sahabat Fresus Marilah Bersama Sama Kita Membuka Diri Pada Terang Roh Kudus Saya Memenawarkan Penghayatan Saya Bagaimana Yesus Masih Gaspol Sampai Sekarang Pertama Yesus Masih Bersabda Sampai Sekarang Masih Mewartakan Injil Sampai Sekarang Bagaimana Itu Apa Bentuknya Apa Wujudnya Setiap Kali Kitab Suci Dibaca Atau Dibacakan Pada Saat Itu Yesus Bersabda Kepada Kita Menghibur Kita Memberi Kekuatan Kepada Kita Menciptakan Kita Lagi Secara Baru Dan Yesus Bisa Dengan Berbagai Macam Cara Gaspol Ia Masih Bisa Memakai Murid Muridnya Memakai Banyak Orang Supaya Tetap Bersabda Membawa Warta Injil Itu Maka Kita Sekarang Kebanjiran Yang Namanya Teks Misa DWA Group Yang Ngirimi Teks Misa Ada Berapa Yang Ngirimi Bacaan Bacaan Kitab Suci Ada Berapa Yang Ngirimi Kata Kitab Suci Ada Berapa Yang Ngirimi Renungan Renungan Ada Berapa Buahnya Saya Juga Setiap Hari Ikut Ngirim Teks Misa Renungan Kepada Grup WA Tetapi Juga Kepada Pribadi Pribadi Kenapa Saya Mengirim Itu Terus Karena Saya Percaya Tuhan Yesus Masih Bersabda Kepada Semua Orang Yang Mau Membaca Dan Menerima Semua Itu Teks Misa Ataupun Teks Kita Suci Tidak Hanya Dalam Bentuk Teks Atau Tulisan Tetapi Juga Ada Yang Berbentuk Audio Ada Yang Menyebarkan Meneruskan Sabda Tuhan Dalam Bentuk Audio Ada Juga Yang Meneruskan Mewartakan Sabda Tuhan Dalam Bentuk Klip Video Nah Yang Dalam Bentuk Audio Sudah Berapa Tahun Delapan Tahun Lebih Fresh Jus Fresh Jus Menjadi Alat Tuhan Untuk Bersabda Sekarang Pada Zaman Ini Pada Zaman Modern Ini Nah Sekarang Fresh Jus Tambah Pakai Video Klip Oke Semua Itu Bagi Saya Tidak Hanya Sekedar Saya Menerima Berbagai Macam Informasi Tetapi Itulah Tuhan Yesus Yang Sedang Bersabda Sedang Gaspol Untuk Saya Untuk Anda Untuk Banyak Orang Maka Para Sahabat Fresus Mau Gaspol Bersama Yesus Siap Gaspol Bersama Yesus Mari Kita Pertama Tama Menerima Ya Tentu Kalau Sehari Menerima Sampai Lima Kiriman Salah Satu Saja Yang Dibaca Direnungkan Cukup Tetapi Kalau Sudah Kita Baca Sudah Kita Renungkan Ini Tuhan Bersabda Kepada Saya Oke Saya Memeruskan Supaya Tuhan Juga Bersabda Kepada Saudara Saudari Saya Kirim Kepada Saudara Saudari Yang Lain Lalu Kita Gaspol Bersama Yesus Tidak Hanya Bersabda Para Sahabat Fresus Tuhan Yesus Juga Gaspol Berkarya 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 Bekerja 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 Untuk Menyembuhkan Kelemahan Dan Penyakit Untuk Menguser Setan Setan Dari Diri Diri Dari Diri Sesama Kita Roma Melihatnya Dimana Sudah Sejak Lama Saya Melihatnya Dan Sejak Lama Saya Merasa Tuhan Yesus Membangun Keyakinan Kita Roh Kudus Menguatkan Keyakinan Saya Setiap Kali Saya Melihat Begitu Banyak Umat Yang Datang Ke Gereja Begitu Banyak Umat Yang Merayakan Ekaristi Loh Tidak Hanya Yang Datang Secara Langsung Sejak Tahun Lalu Ada Yang Merayakan Ekaristi Hanya Mendengarkan Audio Saja Maka Paroki Kami Juga Menyelenggarakan Ada Paroki Lain Yang Menyelenggarakan Hanya Suara Saja Tapi Pesertanya Banyak Naik 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 Jumlahnya Juga Ada Yang Mengikuti Streaming Online Dengan Gambar Dengan Video Setiap Kali Banyak Umat Yang Merayakan Ekaristi Saya Merasa Tuhan Yesus Sedang Mengingatkan Saya Lihat Aku Sedang Gaspol Aku Sedang Berkarya Mengundang Mereka Mengajak Mereka Bersyukur Mengajak Mereka Untuk Berseru Kepadaku Boleh Memuji Boleh Memohon Dan Saudara Saudari Para Sahabat Resus Semuanya Saya Seringkali Merasa Baik Yang Merayakan Ekaristi Maupun Yang Datang Ke Gereja Berdoa Berdoa Di hadapan Salib Di hadapan Patung Yesus Di hadapan Gambar Kerahiman Ilahi Kalau Disini Di hadapan Santo Franciscus Saffirius Patungnya Di hadapan Patung Bunda Maria Di hadapan Patung Santo Yusuf Di hadapan Pieta Itu Bunda Maria Yang Menggendong Cenazah Yesus Seringkali Saya Merasa Menuju Keyakin Bahwa Yang Mereka Ungkapkan Dalam Hati Dengan Doa Kepada Tuhan Baik Kepada Tuhan Yesus Secara Langsung Maupun Dalam Dukungan Dari Bunda Maria Santo Santa Yang Yang Lainnya Itu Sungguh Didengarkan Oleh Yesus Dan Yesus Melakukan Sesuatu Berkarya Gaspol Apa yang Mereka Mohon Dikabulkan Oleh Yesus Ada Yang Mohon Supaya Keluarganya Harmonis Jadi Harmonis Ada Yang Mohon Supaya Yang Sakit Hari-hari Ini Banyak Yang Mohon Khususnya Yang Mohon Untuk Kesembuhan Dari Sakit Covid Eh Beberapa Waktu Kemudian Dia Minta Ujuk Misah Apa Sudah Sembuh Dari Covid Syukur Kepada Tuhan Didengarkan Oleh Tuhan Dalam Dukungan Bunda Maria Santo Yusuf Didengarkan Oleh Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Menyembuhkan Ada Yang Merasa Kesulitan Untuk Membangun Semangat Bekerja Gak Tau Itu Ketempelan Setan Apa Dia Berdoa Terus Setiap Kali Datang Berdoa Dan Beberapa Waktu Kemudian Menyampaikan Ujub Romo Minta Didoakan Syukur Kepada Tuhan Karena Saya Sekarang Bisa Mengatasi Rasa Malas Dan Kebingungan Saya Sudah Mulai Bekerja Dengan Baik Atau Juga Yang Belajar Yang Tadinya Kesulitan Untuk Belajar Eh Kemudian Beberapa Waktu Setelah Berdoa Berdoa Dikabulkan Setannya Disingkirkan Lalu Jadi Semangat Belajar Mendapatkan Hasil Belajar Yang Bagus Para Sahabat Kresus Saya Mengalami Itu Puluhan Tahun 33 Tahun Saya Jadi Imam Dan Saya Mengalami Itu Itulah Semua Bagi Saya Sebuah Rahmat Saya Boleh Merasakan Mengalami Yesus Yang Gaspol Berkarya Saya Tidak Bisa Seperti Yesus Saya Bukan Penyembuh Saya Tidak Bisa Membuat Mujizat Tetapi Saya Bisa Ikut Mendukung Saudara Saudari Yang Memuji Tuhan Yang Bersyukur Yang Memohon Kepada Tuhan Beberapa Kali Tuhan Menunjukkan Kepada Saya Roh Kudus Menunjukkan Saya Dan Membuat Saya Jadi Bersyukur Sungguh Sungguh Orang Yang Sedang Berdoa Misalnya Di Depan Patung Pieta Saya Melihatnya Lalu Dalam Hati Saya Mengatakan Tuhan Yesus Dengarkanlah Dia Alah Bapak Kabulkanlah Doanya Permohonannya Beberapa Waktu Kemudian Sudah Ikut Misa Dan Tidak Pernah Lagi Doa Di Depan Patung Pieta Saya Tidak Tanya Tetapi Hati Saya Merasa Doanya Sudah Dikabulkan Maka Para Sahabat Fresjus Saya Yakin Dan Saya Kira Para Sahabat Fresjus Juga Bisa Yakin Bahwa Yesus Masih Berkarya Yesus Gaspol Berkarya Yesus Mau Kita Semua Ikut Gaspol Yesus Mau Kan Siap Kan Harus Dong Siap Ya Oke Marilah Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Para Sahabat Fresjus Semua Seluruh Keluarga Dan Semua Yang Saudara Doakan Senantiasa Dilimpai Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Salam Gaspol Semangat Berkah Dalam Sahabat Fresjus Kita Baru Saja Mendengarkan Fresjus Minggu 7 Februari 2021 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresjus Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Willem Pau Untuk Kerenungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresjus Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresjus Terima kasih Terima kasih telah menonton